Di dalam itu ada dadu tentunya yang kalian request kan ya Yang di komentar kemarin, video kemarin Halo guys, welcome back to my youtube channel Dan kali ini kita akan bermain game push simulator Indonesia Sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Dalam kesempatan kali ini, kita berkesempatan untuk mereview suatu armada terbaru Yakni ZBoost 3 Volvo B11R Yang berliverikan PJU Nah, kita akan merasuk bagaimana mode ini ya Tentunya perubahannya yang kelihatan ya Di sini sudah menggunakan sasis Volvo ya Volvo B11R Dilihat dari logonya, sungguh keren banget guys Apalagi berliverikan PJU yang sangat keren banget ini Dan ini weldopnya weldop adiputro ya Kita cek untuk di luarnya Luarnya seperti video review kemarin ya Luarnya Dan kita cek untuk interiornya Di dalam itu ada dadu tentunya yang kalian request kan ya Yang di komentar kemarin, video kemarin Lalu ini seatnya 22 Dan ada smoking room ini guys Nah, di sini ada smoking room Keren banget Di Avante smoking roomnya itu belum ada guys Di ZBoost 3 yang SSD Volvo Ini sudah ada Dan tentunya ada toiletnya Toiletnya kosong ya Dan ini cukup keren banget ya Detail Apalagi ini menggunakan yang flash lift Selindang geprek tentunya Terbaru ya Dan ini full custom juga loh guys Ini kita lihat untuk lampunya Sudah full custom ya Nanti kalian bisa mendownload Lieferinya Saya sediakan di deskripsi ya Kalian boleh menambahkan sticker Terserah kalian Yang penting tidak menghilangkan watermarknya ya Oke Kita lanjut mereview Kita nyalakan mesinnya dulu guys Untuk mesinnya seperti ini ya Karena kita menggunakan mod WB Jadi Suara mesinnya sama saja ya Mod 1 dengan lainnya Lalu kita cek untuk lampunya dulu ya Lampu dekat Dan ini ada strobo ya Strobo sama Running tag Ini rampu dekatnya ya Dan lampu interior juga menyala Lampu jauh Seperti ini Lampu interiornya juga mati ya Ini seperti mode cell guys Ini fitur seperti ini Lalu kita matikan lampunya Lalu kita coba untuk lampu dimnya Untuk lampu dimnya ini menyala ya Normal Lalu kita cek lagi untuk wiper Untuk wipernya ini Yang atas menggunakan satu wiper ya Normal ya Wipernya Wipernya Kayaknya wipernya agak sedikit kecepatan ya guys Atau gimana ya Ya agak kecepatan dikit ya Lalu kita cek untuk bukaan pintunya Nah jika membuka pintu Seperti mode cell yang Avante Terus Dream Coach Jika kita membuka pintu ini Lampu interiornya juga menyala guys Dan untuk mematikannya Kita tinggal menyalakan lampu dekatnya Nah Seperti ini Nah akan mati Nah ini Suatu Fitur yang ada di mode cell ya Tapi diterapkan juga di mode free Keren banget ya Kita tutup pintunya Lalu kita cek buritannya Untuk lampu remnya seperti ini ya Full strobo ini Full strobo Lalu lampu sendnya mesti normal ya Untuk lampu send Jadi kanan Terus send kiri Normal Kita cek untuk lampu mundurnya Lampu mundurnya juga normal ya Ini cukup terang banget ya Lalu kita cek lagi Untuk interiornya Nah disini Keren banget guys Seperti mode cell Karena ini sudah ada Anu ya pembaruan ya Untuk tombol-tombolnya Keren banget ini Ada TV Terus Tombol-tombol Pengaturan AC Dan sebagainya Ada Semacam kontrol Untuk Anubusnya ini ya Dan juga ada dadu Yang bisa bergerak Kita Test dulu ya dadunya Nah itu bergerak kan guys Wah mantap jiwa Untuk pukaan pintunya Semut sekali ini guys Lalu kita cek lagi Untuk Tombol animasi Ya Tombol animasi Gak boleh Ketinggalan ya Kita cek untuk animasi pertama Untuk animasi pertama Ini adalah Suspensi ya Suspensi Lalu kita cek untuk animasi kedua Animasi kedua adalah bagasi yang super long guys Tentunya Wow Keren ya Keren banget Dan juga Anu ya Cup mesin ya Cup mesinnya bisa dibuka Ini cup mesinnya Dua dimensi ya Belum 3D Karena ini Mod free ya Tapi sudah Keren banget ini Lalu kita cek untuk Anim ketiga Anim ketiga itu Apa ya guys Ternyata adalah Bukaan Kata software ya Saya juga Keren banget ini Biasanya kita harus Muka Kata software itu Kita harus Menghidupkan Anim Suspensi ya Ini enggak Ini tanpa kita Menurunkan Suspensi Ini Anim Kata software ini Bisa terbuka Keren banget guys Nah Seperti ini ya Not for sale Tidak untuk dijual ya Nah Seperti ini Penampakannya Keren banget ya Lalu kita Cek untuk Suspensinya Suspensinya Wah Mentul guys Dan Wah Kepetnya bergerak Wah Mantap jiwa ini guys Kepetnya bergerak Guys Berkah Palkarja Wah Keren banget ya Dan untuk Rampnya sendiri Kita Tes Juga Wah Enak banget Ini guys Gak terlalu Kenceng Tapi Pas Ini Dan Ban belakang Tentunya Bisa belok Wah Keren ya Kita ini Sedang Berada Di Malang Kita Jalan-jalan Sebentar Dengan Mod ini Merasakan Enaknya Seperti apa Nanti Yang Ingin Menulat Mod ini Silahkan Cek link Di bawah Nanti Saya sertakan Dan Linknya Nanti Langsung Menuju Ke Channel Youtube Pak Farid Menjelan Disana Linknya Enak Kok Biasanya Pakai Media Fire Enggak Neko Neko Yang Link Banyak Iklannya Disana Pasti Aman Keren Banget Kan Apalagi Wall Dock Seperti Mod Cell Guys Wah Keren Guys Padahal Ini Saya Enggak Menggunakan Mod Ano Ya Mod Pantulan Yang Pantulan Yang Mance Gaming Itu Tapi Ini Mod Sungguh Keren Banget Loh Guys Karena Kincelong Gitu Mungkin Sedang Trend Ya Mod Kincelong Tapi Efeknya Itu Kurang Bagus Di Kaca Guys Karena Terlalu Cerah Gitu Kalau Menurut Saya Menurut Teman Teman Bagus Ya Gak Apa Lebih Baik Ya Untuk Kecepatannya Sendiri Ini Standar Ya Gak Begitu Kenceng Tapi Pas Banget Ini Gak Limbung Guys Tentunya Yang Lebih Enak Itu Dari Interior Karena Wah Keren Seperti Mod Cell Guys Aduh Kita Lihat Itu Ada Mod Dari Bench Gaming Ya Wah Keren Banget Guys Nah Kita Kita Berhenti Di Markas Nya M Ay Dari Channel Youtube Nya M Ay Yang Kedepan Ini Kita Berhenti Disini Guys Sudah Disambut Sama Pak Mulyano Sudah Kita Parkir Di M Ay Trans Ya M Ay Trans Kita Parkir Kan Disini Guys Wah Keren Banget Guys Mod Nya Bagi Yang Ingin Menelot Mod Silahkan Cek Di Bawah Ya Orat Di Bawah Ya Mungkin Cukup Sekian Review Dari Saya Kurang Lebihnya Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Wasid Mani Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax